I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away, I've been thinking of our future cause I'm not... Halo, aku Michael. Sekarang aku adalah orang paling kaya di kota Los Santos. Aku ada rumah besar, aku punya banyak mobil, aku punya banyak emas, dan aku punya banyak uang di sini. Aku juga punya pesawat pribadi, punya istri yang cantik, punya anak perempuan yang seksi, punya anak cowok, beban keluarga. Sini dulu kamu nak, mau bapak kasih tau sesuatu? Kamu jangan jadi beban keluarga, harus belajar yang rajin. Paham gak kamu? Paham. Waduh, anakku. Nah, apa kalian pikir aku kaya dari lahir? Tentu tidak. Atau kalian pikir aku kaya dari harta warisan? Tentu tidak. Semua ini aku dapatkan dengan doa dan kerja keras. Apakah kalian penasaran kenapa aku bisa sukses seperti ini? Inilah dia. 100 hari di GTA V, sebelum aku sukses. Jatuh dikit gak ngaruh. Perjalanan hidupku dimulai dari desa terpencil ini. Awalnya aku tinggal di rumah yang sangat kecil. Tuh, tapi kalian lihat. Di sini aku selalu dibully. Karena aku miskin. Hal itulah yang membuatku gak betah dan memutuskan pergi dari desa ini. Bentar anjay lagi opening. Aduh, karena emosi aku gak sengaja mengapak beliau. Di hari pertama bermodalkan motor R.E. King ini, akhirnya aku memutuskan untuk merantau ke kota. Landing dulu, bos. Cukup. Setelah sampai di kota, aku melihat ada bangunan yang belum selesai. Dan akhirnya aku ikut seleksi kuli proyek. Ternyata tesnya sangat berat. Kami disuruh sit up tanpa henti. Walaupun hari semakin sore. Kemudian malam hari. Kemudian pagi lagi. Kami terus sit up. Walaupun cuaca hujan. Dan walaupun badai. Akhirnya, setelah sampai musim salju. Kami semua diterima di proyek ini. Dan mulai bekerja. Kalian semua, saatnya bekerja. Aku pun mulai memalu. Mengebor. Mengelas. Hari demi hari aku lalui. Sampai saljunya pun mencair. Dan setelah tujuh hari bekerja, aku pun berpikir. Kalau mulai terus, kapan kayanya? Akhirnya aku punya ide. Gimana kalau bobol ATM aja? Selamat tinggal, teman-temanku. Gas. Saatnya kita membobol ATM. Biar cepat kaya. Aku lihat map dulu. Nah, biru-biru ini adalah ATM yang bisa kita bobol. Ada di dekat sini. Tinggal belok kiri. Oke, ini dia. Mudah-mudahan kita nggak ketahuan polisi ya. Kita parkir di sini dulu. Percobaan membobol ATM pertama. Setelah tujuh hari menjadi kuli bangunan. Bismillah. Langsung kita bobol ATM ini. Oke, ini dia. Apakah kita akan berhasil? Dan apa ini, guys? Kita coba menggunakan HP. Terus kita masukin virusnya. Dan ini dia. Kita cocokin dulu yang merah-merah ini. Dan kita berhasil ngebobol ATM pertama mendapatkan 14 ribu dolar. Kabur, 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 kabur. Alarmnya bunyi. Kita pergi ke ATM selanjutnya. Tempat yang lebih jauh. Biar polisi nggak curiga. Percobaan pertama berhasil, bos. Standing dulu. Lalu kanan di sini. Kita coba percobaan kedua. Apakah akan berhasil lagi? Nah, kalau gini kan cepat kaya. Kalian lihat di map. Mobil merah. Kabur dia. Nggak bertanggung jawab. Kita lanjut ke ATM. Nah, ini dia. Turun dulu, guys. Sedang ada yang narik duit juga di sini. Kita antri dulu ya. Jangan sampai mencurigakan gitu kan. Cepat, Pak. Cepat, Pak. Cepat, Pak. Nah, udah ya. Dia udah pergi. Waduh. Ada orang baju ungu nih. Dia nggak pergi-pergi. Apa lihat-lihat? Waduh. Ini dia ATM kedua kita. Kira-kira dapat berapa? Mudah-mudahan dapat banyak biar cepat kaya. Kita hack menggunakan HP lagi. Oke, ini dia. Percobaan kedua, guys. Kita cocokin lagi yang merah-merah ini. Merah, bukan sembarang merah. Dan kita berhasil lagi sukses. Mendapatkan 10 ribu dolar. Dan inilah rutinitasku. Beberapa hari kemudian, aku selalu menghack ATM di kota Los Santos ini. Dan aku yakin bakal cepat kaya. Semua ini aku lakukan secara berulang setiap harinya. Aku selalu tidur di jalan. Abis itu keliling kota cari ATM. Terus bobol ATM lagi. Terus tidur lagi. Keliling kota lagi. Bobol ATM lagi. Tidur. Keliling kota. Bobol ATM. Tidur. Keliling kota. Bobol ATM. Tidur. Keliling kota. Bobol ATM. Tapi semua itu berubah. Tepat setelah 14 hari ceritaku di GTA V. Atau 7 hari setelah aku melakukan pekerjaan hacker ini. Nah, semuanya bermula di sini. Sebenernya di sini perasaanku udah gak enak. Dan aku cek uangku di rekening udah banyak. Tapi entah kenapa karena aku serakah. Aku tetap melanjutkan pekerjaan ini. Dan kembali melakukan hacker lagi. Di dalam hati aku tetap berdoa. Semoga hacker ini berjalan lancar. Kita lihat aja. Apakah ini akan berhasil? Dan ternyata langsung bintang 2. Kabur, 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 kabur. Kita harus kabur. Ternyata bener dong. Perasaan gak enakku tadi. Ternyata selama seminggu ini polisi udah mulai curiga. Banyak ATM yang dibobol di kota ini. Aku harus bisa kabur dari sini. Ya, udah bintang 4 dong. Apakah aku bisa kabur dari kota ini? Aku sungguh menyesal menjadi serakah. Sepertinya harapan bisa kabur sangat tipis. Polisi di belakang mengejar kita. Ya, ban motorku ditembak dong. Sepertinya aku harus menyerah. Aku menyerah, Pak. Aku menyerah. Dan akhirnya... Aku... Dibawa... Ke penjara, teman-teman. Apakah aku akan gagal menjadi orang kaya di kota ini? Gimana nasibku nanti? Kita berada di dalam mobil polisi. Sekarang... Kita sudah sampai di penjara. Dan aku bakal masuk penjara. Kira-kira aku bakal dihukum berapa lama? Buset. Sabar, Pak Polisi. Dan inilah penjara di GTA V. Aku gak ada teman di sini. Coba kita kenalan dulu. Halo, Bang. Waduh. Kok malah berantem? Ampun, Bang. Ampun, Bang. Jangan keroyok aku. Aku anak baru di sini. Ya, begitulah kerasa hidup di penjara. Mereka cuma pingsan kok. Ngopi dulu sambil lihat orang olahraga. Ada yang angkat barbel. Ada yang push up. Ada yang angkat barbel mode baring. Ada yang gini. Ada yang gini. Waktu di penjara aku habiskan untuk bermalas-malasan. Malam demi malam aku lewatin. Malam demi malam aku lewatin. Tapi aku berpikir. Gak mungkin aku habisin waktuku bertahun-tahun di penjara ini. Aku mulai stres. Dan akhirnya aku memutuskan untuk kabur dari penjara ini. Aku pun pergi untuk menemui seseorang. Dan aku menyuruh dia untuk berbuat kerusuhan. Penjara pun mulai rusuh. Aku melihat senjata di sini. Sekarang saatnya kita kabur. Memanfaatkan kerusuhan ini. Kita ke sini dulu. Set. Aman. Kita maju lagi. Set. Aku melihat helikopter di sana. Apakah bisa digunakan? Coba kita ke sini. Langsung kita masukin. Mudah-mudahan bisa hidup. Dan helikopter ini bisa hidup. Langsung kita pergi dari sini. Oh no. Ada helikopter polisi. Kita harus bisa pergi dari sini. Bintangnya udah kedip-kedip. Oh no. Helikopter kita rusak. Mudah-mudahan bisa bertahan. Medih, 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 medih. Meledak dikit gak ngaruh. Masih bisa dipakai ini. Aku sudah membuka baju tahananku. Cuma luka dikit kok. Akhirnya aku memutuskan untuk balik ke rumah di desaku. Karena tidak punya kendaraan. Aku pun terus berlari. Walaupun hujan. Walaupun badai. Dan akhirnya aku pun sampai di kampungku kembali. Inilah dia rumahku yang kemarin. Sampai di sini pun aku mulai bingung. Aku pun duduk termenung. Duit abis. Motor gak ada. Akhirnya aku memutuskan untuk menjual rumah ini. Dan setelah rumahku laku. Aku pun terus berjalan menuju ke kota. Pertama aku bakal beli baju dulu di sini. Permisi. Kita beli baju dulu. Karena frutingku kelihatan. Pencet E untuk beli baju. Oke aku beli yang ini. Dan inilah setelan baruku. Selanjutnya mungkin aku bakal beli motor dulu. Menggunakan uang sisa dari jual rumah tadi. Untuk mengirit uang aku pun terus berjalan. Menuju ke tempat penjualan motor bekas. Katanya di dekat sini ada jual motor bekas. Bener gak ya? Permisi pak. Di dekat sini ada jual motor bekas gak? Waduh. Ketusuk dikit. Sepertinya di sini banyak motor yang dipajang. Apakah motor ini beneran dijual? Permisi pak. Motornya dijual kan? Iya. Ternyata motor-motor ini beneran dijual. Kita pilih-pilih dulu. Ada motor Herli. Ada Pespa, R-Eking, dan Moge. Tapi sepertinya aku bakal milih motor M-Eking ini. Aku beli yang M-Eking ya pak. Alhamdulillah akhirnya aku bisa membeli motor. Keren gak? Dan sekarang saatnya aku pergi dari sini. Tapi aku masih bingung. Apa yang harus aku lakukan dengan motor baru ini? Kemudian aku kepikiran untuk daftar Gojek. Aku daftar dulu. Healthy dulu buat persaratan. Kekrek. Oke, tinggal nunggu hasilnya. Nah, di hari ini pun aku bingung mau tidur di mana. Karena aku gak punya tempat tinggal. Jadi aku berkeliling kota. Dan akhirnya aku menemukan tempat ini. Kalian lihat di sebelah kiri. Sepertinya ini tempat gelandangan. Mungkin aku akan bergabung di sini. Gabung jadi member gelandangan. Tuh, kalian lihat mereka. Semua orang ini sepertinya gak punya rumah. Kalian yang punya rumah harus bisa bersyukur. Gak seperti orang-orang ini. Yang hidup susah. Mungkin aku hari ini akan bermalam di sini. Sampai besok tiba. Hari pun sudah beranjak malam. Waduh, gelap banget. Langsung tidur aja. Mudahnya motorku gak hilang. Pas aku bangun di pagi hari. Aku dapat informasi. Dan ternyata aku diterima. Menjadi pengemudi Gojek. Akhirnya motor ini bisa berguna juga. Ganti kostum dulu. Mudah-mudahan gak cor. Aktifin aplikasi Gojek. Dan sekarang saatnya kita berangkat. Kita langsung dapat penumpang pertama. Alhamdulillah dekat dari sini ya. Langsung kita ke sana. Nah, penumpangnya ada di sebelah sini. Kita lihat. Mudah-mudahan dapat penumpang cewek. Oke, ini dia. Yah, cowok dong. Aku baju hijau. Dia baju hijau. Apakah kita kopel? Waduh. Langsung kita berangkat. Sesuai map ya. Ini adalah penumpang pertama kita. Jadi kita harus melayannya dengan ramah. Jangan ngebut-ngebut. Belok kiri di sini. Ya, maha nih. Kita tinggal ikutin di map aja. Mudah-mudahan ntar abang ini ngasih kita tinggal. Tips ya. Bentar lagi kita bakal sampai. Oke, ini dia teman-teman. Kita antar dia di sini. Sampai. Loh, kok nggak bayar? Bang, belum bayar bang. Kita dapat penumpang lagi di dekat sini. Mudah-mudahan kali ini dibayar. Mana dia penumpangnya? Apakah ibu-ibu ini? Ternyata benar ibu-ibu ini. Ayo, bu. Cepat naik, bu. Saya antar sampai tujuan. Oke, bu-ibunya udah naik. Pakai elem. Aku antar ibu ini sesuai mat. Kita putar dulu ke sini. Belok di sini. Dan belok lagi di sini. Pegangan, bu. Aku gaspol karena lumayan jauh. Standing dulu, bos. Kalian lihat di map sebentar lagi kita bakal sampai. Belok kanan. Belok kiri lagi. Sepertinya ibu ini orang kaya. Rumahnya di perumahan elit. Oke, kita sudah sampai. Tinggal satu belokan lagi. Yang mana, bu? Rumahnya, bu. Oh, ini dia rumah ibunya. Mudah-mudahan kita dapat bonus ya. Ayo turun, bu. Kita dapat 68 ribu dan dikasih tips 7 ribu. Baik banget, ibunya. Aku lanjut lagi pergi dari sini. Dan ada ijuk-ijuk lagi di map. Dan singkat cerita, Aku selalu gojek tanpa istirahat. Baik itu pagi, siang, sore, dan malam hari yang gelap. Begitulah kehidupanku. Dan setelah 7 hari aku menjadi gojek, Akhirnya aku bisa membeli mobil ini. Walaupun mobil ini bekas, Yang penting berkah. Ya, setelah 7 hari aku menjadi gojek, Akhirnya aku memutuskan untuk membeli mobil bekas ini. Dari sisa uangku, Menjual rumah, Dan dari keuntunganku menjadi gojek kemarin selama 1 minggu, Karena aku udah gak sanggup lagi naik motor, Pagi, siang, sore, sampai malam. Dan dengan mobil ini, Sekarang aku akan menjadi supir travel. Dan dari kemarin aku sudah iklanin online, Nah, sekarang Alhamdulillah aku berhasil mendapatkan 3 penumpang. Langsung aja kita berangkat untuk menjemput para penumpang. Tutup dulu. Bismillahirrohmanirrohim, Saatnya kita jalan pelan-pelan. Menaikin mobil baru ku ini. Walaupun bekas, mudah-mudahan gak rusak ya. Kita langsung pergi aja. Menjemput penumpang pertama. Gak jauh dari sini. Nah, kalau gak salah kita tinggal belok ke kanan ini aja. Abis itu rumahnya ada di sebelah kiri di sini. Nah, jangan-jangan ini ya. Jangan-jangan cewek ini penumpang kita. Coba berhenti dulu. Permisi, mbak. Ada pesan travel doa ibu ya? Iya. Ini ya barangnya, bang. Cuma dikit kok. Waduh. Penumpangnya udah naik. Dan barangnya juga udah naik. Ceper dikit gak ngaruh. Langsung aja kita pergi dari sini untuk menjemput penumpang kedua. Mudah-mudahan mobil ini bisa bertahan ya. Udah beli bekas. Untuk memuatan barang banyak gitu kan. Mobil tua. Xenia ireng dan berurat ini. Oke, penumpang kedua rumahnya ada di atas sini. Jadi kita langsung aja. Mudah-mudahan penumpang kedua gak bawa barang banyak. Nah, tinggal belok kanan di sini. Kita mulai menanjak. Apakah mobil ini bakal kuat? Oke, kuat ya. Kita hampir sampai di rumah penumpang kedua. Di depan sana kita belok kiri. Nah, kita belok kiri di sini. Halo, mbak cantik. Sepertinya itu ya penumpang kedua kita. Kita ke kiri dulu, teman-teman. Oke, ini dia. Sepertinya bener ini. Tepasang suami istri. Pesan travel doa ibu ya, pak? Iya. Hmm, mulutnya bau jigong. Para penumpang sekarang udah naik semuanya. Dan mereka minta buka jendela. Biar gak mabuk. Sekarang langsung aja kita antar mereka semua menuju tempat tujuan. Berangkat. Siapa yang bapaknya supir travel? Kita belok ke sini. Dan di sini kita bakal mulai menanjak. Apakah mobil ini bakal kuat? Bismillahirrohmanirrohim. Iya, sangat berat sekali. Oke, masih aman. Kita berhasil menanjak. Walaupun sedikit kesusahan. Dikit lagi, dikit lagi. Semoga bisa. Oke, bisa. Oke. Kita berhasil melewati tanjakan itu. Kita lanjutkan lagi perjalanan ini. Sekarang kita melewati jalan yang pemandangannya sangat indah. Halip lagi, bos. Trapel, trepel, trepel, trepel. Ada penumpang nih. Kita lihat. Ayo, pak, trepel, pak. Mau ikut nggak, pak? Dicuekin anjay. Yaudah, kalau mereka nggak mau. Kita pergi dari sini. Sebentar lagi kita bakal sampai di tujuan. Tinggal belok ke sini. Abis ini kita udah sampai di desa tujuan para penumpang. Oke, jalannya mulai jelek ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan tak supir. Ada yang main sepeda. Waduh. Kesenggol dikit. Dan kalian lihat di sebelah kiri sudah mulai terlihat rumah-rumah pedesaan. Kita lanjut lagi. Nah, di depan sana sudah desa. Nah, di depan sana sudah desa. Kita sudah hampir sampai mengantarkan para penumpang ini. Tinggal lurus aja ke sini. Abis itu belok kanan. Abis itu belok kanan. Di depan sana belok kiri. Nah, ini dia tujuan pertama kita sudah sampai rumah mbak-mbak yang barang bawaannya banyak tadi. Oh, di sini ada Xenia juga. Jangan-jangan ini travel juga, guys. Apakah itu saingan? Buka dulu. Para penumpang udah turun. Dan ternyata suami istri ini juga pengen turun di sini. Terima kasih ya mbak cantik. Jadi pengen. Canda. Nah, ini sepertinya mobil travel saingan. Nggak bisa dibiarin. Perjain dikit, nggak ngaruh. Cuma dikit kok. Langsung aja kita pergi dari sini untuk beristirahat. Masuk mobil lagi. Mundur dulu. Tutup semuanya. Aku pergi dari sini. Apa itu tadi? Nah, rutinitas ini aku lakukan kurang lebih selama satu bulan. Selama satu bulan itu aku menjadi supir travel. Aku cari penumpang. Antara penumpang. Cari penumpang lagi. Antara penumpang lagi. Berminggu-minggu aku lewatin. Aku lakukan menjadi supir travel. Dan akhirnya pada suatu hari. Temenku menelpon. Halo? Halo? Merampok yuk. Waduh, kok aku di tiang listrik? Aku pun mulai bingung. Kalau supir travel terus, kapan kayanya? Tapi kalau ngerampok, takut masuk penjara lagi. Gimana ya? Tebat dulu kali ya. Oke. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut ngerampok. Aku pun janjian sama temen lamaku untuk bertemu kembali. Nah, aku janjian bertemu di atas gedung ini. Kita langsung aja ke atas. Kita menuju ke lantai paling atas. Sepertinya ini udah lantai paling atas. Apakah mereka ada di atas ini? Nah, ternyata mereka ada di sini. Dan inilah temen-temen lamaku yang ngajak ngerampok tadi. Ayo kita temuin mereka. Gimana? Besok jadi ngerampok? Jadi, gas besok pagi. Gas. Ketemu besok pagi. Dan keesokan harinya, kami pun berkumpul lagi untuk menyusun rencana. Jadi di perampokan kali ini, kami akan melakukan perampokan bank menggunakan mesin bor. Kemudian mengambil emas. Terus mengangkat emas tersebut menggunakan helikopter. Kemudian memindahkannya menggunakan kereta api. Tapi karena ini merupakan perampokan besar, jadi kami menyewa beberapa penjahat lain. Pertama ada si Gunman ini. Kemudian Gustavo. Kemudian ada Martinez. Dan terakhir ada si Eddie. Eddie Cho. Bagus. Baiklah. Kita mendapatkan mesin tunel bor, dan kita sudah selesai. Tidak kemuliaan, Seeker. Oh, kamu ada ide yang lebih baik? Tentu saja tidak, otherwise you already killed me and done the gig yourself. I mean, what kind of vain asshole decides that the best way to rob the largest holding bank on the west coast is for him and him personally to come at the front door. The kind of vain asshole who's stuck working with you, you douche. Oke, alright, alright, ladies. We gotta move. Come on. Can we fucking do this? Kami pun sekarang melakukan persiapan dan berganti pakaian. Ready for action, huh? Let's go. Alright, I'm gonna meet my guy at the bank. Gold ain't ours yet, but we are this close. Get the crew, let's go, let's go. Dan sekarang saatnya kita melakukan perampokan ini. Doa dulu mudahan berhasil. Amin. Aku pun langsung berangkat menuju ke bank. Dan disini aku menjemput temanku dulu. Dan sekarang saatnya kita melakukan pengeboran ke dinding bank terbesar di GTA V. Kalau ini berhasil, aku langsung kaya. Dan berhenti menjadi super travel. Saatnya mulai pengeboran. Oke, lubang kecil, gak ngaruh. Dan ternyata disini banyak banget emasnya. Kita akan kaya mendadak. Aku gak akan ngegojek dan menjadi super travel lagi. Aku ledakin dulu. Oh no, banyak merah-merah. Sepertinya itu polisi. Kita harus bisa menahannya. Aman, aman. Cuma pake senjata kecil kok. Ayo cepet, 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 cepet. Kita harus bisa menahan polisi selagi temen kita ngangkut emas itu. Disini ada lagi. Ya, satu lagi. Ada merah-merah lagi. Dan polisinya sekarang udah habis. Helikopter pun datang menjemput emas-emas batangan ini. Kita akan kaya mendadak, teman-teman. Saatnya kita bawa pergi emas-emas ini. Oke, aku konvoy dua helikopter bersama temenku. Mudah-mudahan tidak ada helikopter polisi yang mengejar. Kita gas terus. Semuanya masih aman terkendali. Kita melewatin Pinewood. Oke, aku ikutin dulu helikopter temenku di depan sana. Oh no, tapi kalian lihat disitu. Ada dua helikopter musuh yang mengejar. Oh no, ditembak menggunakan RTG. Dawn satu. Gigi enggak. Satu lagi. Oke, udah kena lagi satu. Dan sekarang merah-merahnya udah habis. Saatnya kita menjatuhkan emas ini ke kereta api. Nah, itu dia kereta apinya. Kalau ini berhasil, aku langsung kaya. Enggak naik Xenia lagi. Emasnya pun berhasil mendarat dengan sempurna. Kita langsung pergi dari sini. Saatnya kita berkumpul lagi bersama temen-temen yang lain. Kita mendarat di sini dulu. Dan, ya know that? Don't go near the rockets again. We did it! We did it! We fucking did it! We are good. All right? Wow. You are one serious fucking buzzkill. Hey, look, man. I'm gonna get the car up out of here, all right? All right. Hey, you two, come with me. I'm gonna need some help getting the metal in storage for a few days before I can sell it. Both of us? Yes, both of you. All right, it's been a pleasure working with you. You get paid when we get the cash. Until then, I want you to keep it on the down low. No new cars. No vacation. No nothing. Now, come on, Sugar. Oh, fuck. Dan, akhirnya, setelah satu minggu perampokan itu berhasil, dan selama satu minggu juga aku bersembunyi di sini, akhirnya aku mendapat pemberitahuan, kalau emas yang kami rampok satu minggu yang lalu, sudah berhasil dijual, dan uangnya sudah masuk ke rekeningku, sekarang aku menjadi kaya raya. Sudah nggak ngegembel lagi, sudah nggak ngegojek lagi, dan sudah nggak jadi supir travel lagi. Dan setelah aku mendapatkan uang yang sangat banyak ini, barulah aku membeli rumah, dan membeli mobil mewah. Keesokan harinya pun aku mengajak anak dan istriku dari desa, untuk pindah ke sini, dan inilah anak dan istriku. Mereka berkumpul di rumah mewah ini, yang aku dapatkan dari hasil. Rampok emas dikit. Di sini juga ada pembantuku. Gesek-gesek dikit. Tapi apa kalian pikir semua akan berakhir seperti ini? Tentu tidak. Ingat, ini baru hari ke-93. Masih ada tujuh hari lagi. Hmm, semuanya itu bermula dari sini. Setelah aku kaya, aku pun suntuk. Akhirnya aku pun iseng-iseng mendownload aplikasi game slot. Di sinilah kehancuran bermula. Di dapur, aku main slot. Lagi sama keluarga, aku main slot. Di ruang tamu, aku main slot. Di WC, aku juga main slot. Lagi hujan meteor pun, aku main slot. Tujuh hari, tujuh malam, aku bermain slot. Akhirnya rungkat. Rumah dan mobil dijual. Hari ke-100 miskin lagi. Jadi apa yang bisa kalian pelajari dari 100 hari cerita hidupku ini? Pertama, Gak ada cara instan untuk kaya. Kedua, Kalau udah kaya, jangan foya-foya dan males-malesan. Ketiga, Jangan sering olahraga.